Di bukunya liatkan redstone ini bisa mengeluarkan aliran redstone Kita liat guys dan WALAH! Oh my god! Mungkin meledak random katanya Dan gambarnya nuklir sih kita co- Yes! Defense Frost! It's done! So ya guys, jadi di video ketika ini kita akan meng-crafti beberapa golem yang gak pernah ada di Minecraft ya guys ya Karena ini bakal keren banget, pastinya kena like video ini sampe akan 100.000 like lebih Semoga gratis gak ada ruginya hidauin Frosted karena kita yang paling sulit ya Jadi guys, yang pertama kita bakal pake dulu baju-baju kita yang udah kita bikin ya guys ya Disini udah ada projectile protection udah semua udah lengkapin ya guys ya Agar nanti ketika golem menyerang kita, kita gak bakal langsung mati ya guys ya Karena katanya disini banyak sekali ada golem yang bener-bener overpower parah Yang dimana kita gak bisa ngalahin dia dengan hanya menggunakan pedang biasa Jadi disini pedangnya juga udah gue enchant, ada sweeping at 1 sama power 5 Jadi ketika kita mukul musuh ini agak sakit ya guys Mungkin sekali pukul ini meninggoy Oh my god, oh tidak guys Ternyata dia kuat sekali ini villager ya guys ya Oh my god Oh sweeping itu ketika kita mukul Ini range-nya tuh semakin gede guys ya Oh my god Ini bakal sakit sekali dan kita bakal langsung aja nih guys Nah jadi ya guys ya Oh my god Disini ada 3 kotak Yang pertama kita disuruh nge-crafting resepnya Jadi ada feather, ada range tundas, ada paper, ada insak Nah keempat ini kita bakal crafting menjadi satu kesatuan ya guys ya Dan dia bakal menjadi sebuah ramuan Dimana ramuan ini berbentuk kertas Dan kertas ini namanya golem spell Jadi golem spell ini bisa kita gunakan untuk nanti kita membuat sebuah golem yang sangat dilarang oleh notch di Minecraft ya guys ya Frost Demon sendiri gak berani guys Jadi kita bakal bareng-bareng lah buat ngelawan ini golem ya guys ya Please kalian like video ini, tonton video ini sampai habis ya guys ya Dari segini banyak golem yang mana yang paling serem gitu ya guys ya Karena ada banyak ya guys ya Kita bakal simpen dulu beberapa dari spell-spell ini guys Nanti ketika kita mati kita gak bakal bilang semua ya guys ya Lanjut ada carpet pumpkin Buat apa? Buat kita crafting lagi nih guys Karena tadi paper itu belum cukup ya guys Jadi kita masih tambahin pake golem spell Jadilah golem head Nah golem head ini nanti kalian bisa gunakan untuk summon beberapa golem-golem yang sangat overpower parah Bahkan ada yang bisa mengeluarkan jurus-jurus yang sangat mematikan ya guys ya Ini sisa 2 guys, gak apa-apa lah ya guys Ini harusnya kita dapet buku ya guys ya Buku of book guys Gimana ceritanya buku of book ya guys ya Nah jadi guys buat kalian yang gak tau resepnya Jadi kita bakal bisa bikin ramuannya Caranya carpet pumpkin digabungi sama book Jadilah extra golem guide ya guys ya Nah ini itu kalian bisa lihat resep-resepnya ya guys ya Dari resep menjadi golem Dracula Menjadi golem raksasa ada Kita bakal coba buat liat ya guys ya Nah yang pertama ada amet YST golem Amet kudasai golem ini ya guys ya Lalu ada crafting golem Terus ada diamond golem Ada emerald golem Ada glowstone golem Dan masih banyak lagi ya guys ya Dan yang paling keren adalah TNT golem Kenapa? Karena dia bisa meledakkan ya guys ya Disini udah ada ramuannya Lendakannya ini Itu random banget gitu guys Bisa gede bisa kecil Bahkan bisa menggunakan Seperti gambar yang disebelah ini ya guys ya Bayangin aja guys Ini rumah kita kayaknya langsung hancur Tapi nanti yang terakhir lah Kita coba ya guys ya Sangat mengerikan itu guys Terus disini ada beberapa resep-resep juga Seperti ada emerald golem Dia bisa mengeluarkan uang gitu ya guys ya Dan dia mengikuti villager jurusnya guys ya Nah kalau yang obsidian Dia memiliki fire protection Atau dia gak bakal mempan sama api Dan juga tembakan guys Wah ini OP nih guys Nah lanjut ada diamond golem Nah ini yang paling keren ya guys ya Attacknya tuh 22 Tapi darahnya banyak Dan dia bisa mengeluarkan diamond-diamond ya guys ya Wah gak sabar aku guys Kira-kira yang mana yang paling keren menurut kalian ya guys ya Terus ada bone golem Dia bakal terbakar ketika Ketika siang hari ya guys ya Udah kayak zombie aja dia guys Terus ada yang teleportasi guys Kalau pake endstone golem Dia bakal teleport random gitu ya guys ya Terus ada golem golem Wah kita bakal coba nanti aja guys Siapa tau mau keluar gitu kan Terus ada ice golem Wih bisa ngeluarin kayak gitu guys Wih gak sabar kali aku Geluarin kayak gitu ya guys Ada terakot golem Bisa ngeluarin anak kah Wah kurang sekali guys Kalau kayak gitu guys Wih ini apaan nih guys Redstone golem dia bisa Ngidupin redstone-redstone ya guys Ya luar biasa Ini ada gift potion Bisa ngasih kita potion Ada yang ngasih sand kayak gini guys Ih keren dong guys Kita langsung coba aja bagaimana guys Yang pertama kita bakal coba Yang obsidian golem ya guys ya Kita bakal cobanya di luar aja Biar dia ini gak rusuh guys Di 4 crafting kita ya guys ya Tapi sebelum kita coba yang pertama guys Pastinya kalau like video ini Sampai akan 100 ribu yang lebih Semuanya gratis gajah ruginya guys ya Subscribe sekalian juga join Frostin Karena kita yang paling solid guys Nah di next video kita bakal coba Buat main Minecraft lagi Let's go Oh my god Guys Wow ini kekuatan apa tadi guys Gak bawa bukunya gue guys Kita pukul dulu ya Wesh Wesh dia marah guys Dia marah Kita mendapatkan beberapa Protection-protection Untung saja guys ya Ini OP sekali guys Darahnya berapa yang ini guys ya Kita rukul aja guys Wesh Sakit sekali guys Santai dong bro Santai dong bro Ampun bro Ampun bro OP yang ini guys Mati kok ya Berani-berani ngelawan Frostin Easy sekali ya guys ya Baca Jadi kita bakal bawa bukunya aja guys Biar kita tau Setiap golem yang kita keluarkan Jurusnya apa gitu kan Ini kita bakal bikin tangga dulu deh Biar kita naiknya cepet guys Gak usah masuk pintu lama ya guys ya Mana opsi yang Oh dia cuman dapet Fire protection Sama blast protection aja guys Jadi gak punya kekuatan spesial ya guys Coba nih Kita bakar nih dia disini nih guys Biar sini kalau golem-golem lainnya terbakar Tapi dia Kita lihat tau guys Kita coba buat kayak gini ya guys ya Kita kasih kayak gini Terus kita kasih obsidian Boom Oh my god Wow look at that guys Beneran dia tidak bisa terbakar loh ya guys ya Tuh gue jatuh guys Kita naik dulu ya guys ya Kita bakal coba buat kelem Tenang aja Frostin ini sudah kebal gaming ya guys ya Itu dia Gila dia gak kebakar loh guys Ini Frostin ini kenapa gak kebakar ya Karena aku pake fire protection ya guys ya Liar biasa sekali banget ini guys Gimana kalau kita coba yang lain guys Karena masih banyak sekali ya guys ya Ada crafting table golem Jadi kekuatannya itu adalah Kita bisa nge-crafting di golemnya What? Oh my god Ini keren sih guys Jadi kita gak usah Bikin-bikin crafting table lagi guys Kita tinggal pake golem ini aja Jadi kita udah bisa nge-crafting gitu ya guys ya Kita tes dulu lah Apakah bisa apa enggak Apakah ini cuma hoax gitu guys ya Kita taruh disini dulu guys Gak bisa harus pencet shift soalnya guys ya Lala Kita klik kanan Oh my god Wih bisa loh Wih beneran bisa loh guys Buset Bisa guys Bisa guys Kita klik kanan Dan dia bakal ke crafting table Wow Jadi cuma kurangnya Kita tuh gak bisa bawa dia kemana-mana Dan kita cek dulu darahnya berapa ya guys ya Darahnya cuma 24 Lebih dikit daripada yang tadi ya guys ya Yang tadi itu 38 Wow guys Gila kita bisa kemana-mana gitu kan Bawa golem Dan bisa jadi crafting table kita guys Ini bagus banget kalau kalian lagi mining gitu ya guys ya Kita bunuh dulu mohon maaf ya Mohon maaf gak ya guys ya Dan attacknya untung aja gak sesakit yang tadi guys Yang tadi tuh bener-bener OP sekali Parah gitu ya guys ya Bahkan kita mukulnya mental meninggo ya guys Coba kita tes buat di HP ya guys ya Apakah dia kebal apa tidak Nampaknya kalau menurut Frost Diamond sih Tidak kebal ya guys ya Kita keluarkan guys Nah golemnya kebakar guys Dibandingkan sama yang tadi Golemnya gak kebakar ya guys ya Baca Kita time set dulu guys Biar terang guys Jadi perbedanya tadi Bener kata Frost Diamond guys Kalau yang golem biasa Itu pasti kebakar gitu ya guys ya Karena dia gak punya proteksi sama sekali Coba yang ini tuh Langsung kebakar guys Langsung kebakar Ambro Sudah ya guys ya Ambro Sudah itu guys Oke deh kalau kayak gitu guys Kita bakal coba buat yang lain lagi guys ya Karena disini ada Nah yang selanjutnya adalah amesnya guys ya Blok pertama Cuma summon item doang Summon item kayak gimana guys Ternyata 38 guys Lumayan OP ya guys ya Ya udah bunyinya dong Kita coba buat summon Dan wala Pasti ini kena like video ini guys ya Kita lihat guys Apakah dia bisa summon apa gitu guys Karena kita gak tau ya guys ya Dia bisa ngeluarin jurus apa Bisa Jangan dipecahin kacanya woy Jangan-jangan dia bisa pecahin kaca Kan gak lucu ya guys ya Mana item kau Woy Woy Aput bro Aput bro Damai damai bro Damai bro Wah kayaknya gak bisa ngeluarin jurus apa ya guys ya Nanti kita bakal coba yang bisa ngeluarin jurus yang lebih keren lagi guys Ini muset Udah lu darah 30 aja Sombong lu Tadi dong yang golem nih Oh dia ngeluarin amestice shark ya guys ya Lumayan lah Lumayan lah Ini kita simen dulu retusnya Nanti karena bakal bisa digunakan lagi ya guys ya Oke guys Kita bakal lanjut lagi aja gimana guys Kita lanjut ada dispenser Gila sih ini sih Ini kita gak tau apa yang bakal keluar sih guys Soalnya aneh ya guys ya Dispenser golem Dia bisa nembakin arrow Gimana kalau kita game mode aja guys Coba ya guys ya Ini bisa dimasukin arrow Soalnya katanya sih guys ya Kita gak tau apakah beneran bisa apa tidak Coba saja guys ya Tapi sebelum kita summon Bener-bener summon nih guys Pastinya kalian semua udah tekan tombol like sekarang juga ya guys ya Sambil kita nunggu summon ini guys Like sekarang juga Makasih buat kalian semua yang sudah like video ini ya guys ya Oke Dan jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Oh my god Ih bisa ditaruh dong guys Dia beneran bisa Bisa gini Coba zombie guys Zombie Zombie pig Men coba ya Zombie pig Men Tuh kalian lihat Tuh dia bisa ngeluarin gini Neluhari panah guys Ada suara panahnya Kita cek nanti panahnya guys ya Eh mati dong guys Tadi kita masukin tuh Dua panah sudah menghilang ya guys ya Jadi udah dipake nih guys Panahnya sama si golem Cuma dia kalah squad ya guys ya Karena golem ini lemah Dia dikit darahnya guys Siapa suruh darah lu dikit Padahal batu semua guys Nah kita tembak saja guys Ayo bro tembak bro Tembak lah Tembak lah Gak ditembak sama dia guys Oh yang satunya gak isi peluru Sorry sorry Pantesan gak nembak ya guys ya Kita kasih peluru semuanya guys Ayo tembak bro Nah Oh my god Oh my god Look at that guys Oh beneran nembak dong guys Jadi beneran Setiap golem itu memiliki Kekuatannya masing-masing ya guys ya Wah gila obis ini guys Gak ada obat sih guys Gak ada lawan ini guys ya Oke deh kalau kayak gitu-gitu Kita bakal coba lagi yang lain ya guys ya Karena masih banyak sekali guys Terus ada Glass ya guys ya Ini ada gelas Kita bakal coba buat liat ya guys ya Apakah yang bakal terjadi guys Mana di arah set jadi gelas Kita belum liat dari tadi nih Penasaran sekali aku juga guys soalnya Jarang banget gitu guys Ada golem gelas Kayaknya sekali pukul Hancur ya guys ya Glass golem Ini kah guys Oh darahnya cuma 8 nih Remok apa sih nih guys Fix remok ya guys ya Soalnya Ngaca guys Ini pake terangan aja 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh my god Beneran 8 kali pukul Peninggoy Ini cupu sekali yang ini guys Bener-bener sekali pukul mati Coba yang ini guys Mungkin 2 pukulnya mati nih guys 1 2 Tuh kan bener guys Ini golemnya kaleng-kaleng guys Coba kita kasih dia ngelawan Zombie pikmen ya guys Apakah dia bisa survive Atau tidak ya guys Tidak bro Eh mana Ini ya golemnya Nah let's go Wah tetap OP sekali guys Gak lagi ragukan ya guys ya Damagenya itu sekitar 16 Berarti yang paling gede Gede dong damagenya dia Yang paling gede guys Yang lain kecil-kecil guys Cuma darahnya dikit Oh yang paling sakit itu Dendrit golem guys 28 Diamond golem itu Yang nomor 2 Paling sakit guys Lumayan lah guys ya Oke Kita sikat kacrot Kacrot langsung mati Tapi golemnya juga mati Sekali pukul guys Soalnya tipis sekali ya guys ya Let's go golem golem Go serang Kita lihat guys Ini golem melawan golem Jangan-jangan guys Sudah pas kalah Yang kaca ya guys ya Remuk sudah guys Yang selanjutnya guys Nah ini keren nih guys Sebelum kita coba Yang block of ice Ini keren sih guys Karena dia katanya ya guys Yang bisa mengeluarkan salju Kalau bisa Kalian harus jadi bakal like video ini Sampai 100 ribu lagi ya guys ya Oke Lalalalalala Lalalala Ingat guys like video ini 100 ribu lagi lebih Mana es kawai Mana es kawai Apa jangan-jangan kita salah pake es guys Soalnya disini guys Ini goliat ada Dia itu bisa Peace water and close lava Oh dia bisa Ini Buat akhir kan guys Ini kah Wow men Kek gitu nih Keren sekali guys Coba ya guys ya Oh my god Oh my godness Look at that guys Wow Seperti janji kalian Kalian harus like video ini guys 100 ribu like lebih ya guys ya Oh my godness Look at that guys Ini keren sekali sih Magic happen guys Gara-gara Wuh 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 Wah ini keren sekali sih guys Gila Gak bakal tenggelam Kalau kayak gini ceritanya guys Coba di lava ya guys Apakah lavanya bakal Menjadi Kita lihat nih guys Ini dia Ternyata kebakar Jadi obsidian Lebih GG guys Udah gak ada lawan sih guys Ini golem yang paling sakti kayaknya guys ya Oh ini udah yang berbau biru Es Tufos Dayen paling suka guys Langsung baku Langsung baku guys Sudahlah ini gak ada lawan Sudah guys Yang paling OP nih guys ya Sekali lagi guys Saking gregetnya Kuliat yang ini Oh my godness Let's go everybody A few moments later Keren ya guys ya Oke deh Kita bakal coba lagi yang lain ya guys ya Disini Tra la 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 Ada sebuah block of redstone Kalau di bukunya guys Katanya kalau redstone ini Bisa mengeluarkan Aliran redstone Kalian bisa lihat nih guys Gak ngerti lagi aku guys Kalau bisa mah keren Tapi darahnya dikit Dan attacknya juga gak terlalu sakit guys Tapi ternyata guys Ketika kita coba Apakah dia beneran bisa menghantarkan Sebuah aliran listrik Di maincraft Gak tau aku guys Kita coba Oh my god Iya guys Iya guys Wih Kalau dideketin sama dia ini Langsung mengalirkan tenaga loh guys Wah gila Wow Memang gila loh bro Si bro ini gila sekali guys Jadi kita gak perlu bikin Redstone kotak-kotak gini Kita tinggal pasang aja Di sekitar sini gitu kan Misalnya kalian pengen kotakin dia Biar dia gak bisa kabur Terus kalian pasang redstone Di aliran listrik kalian Tapi gak perlu Ngapain-ngapain lagi Biarin dia doang Yang ngalirin listrik guys Wah OP sih ini guys Gimana menurut kalian guys Apakah golem ini patut dibanggakan Karena dia bisa menghantarkan listrik Ya guys ya Maksudnya menghantarkan daya guys Kita lihat guys Sekali lagi Dan Wala Oh my god Atas guys Look at that Nyala guys Nyala Bukan kaleng-kaleng Gini boss Senggol dong Kita bakal coba lagi yang lain ya guys Karena masih banyak sekali Ada emerald Ada diamond Dan ada Inti ya guys ya Kita bakal coba seberapa keren kah Ini ya guys ya Wah ini ada emerald nih guys Katanya bisa mengeluarkan uang ya guys ya Kalau di bubunya Kalian mau lihat sekali lagi Ini dia Dia bakal Mengikuti villager Coba ya Ini ada villager nih guys Awas gak diikuti villager ya guys ya Darahnya untung gak terlalu banyak Harusnya ini paling banyak aranya guys Soalnya dia terbuat dari emerald Let's go Iya loh diikutin loh guys Terus lu ngapain Ngapain lu tong Mana duit Duit Mana duit kok Mari kasih duit kita nih guys Gimana mana duitnya Itu ngapain lagi golem dis Hei tong Gak ngerti sudah aku guys Kenapa ini golem Gak ada retak ya guys ya Mana duitnya guys Apa kita harus bunuh dia dulu guys Dikutin dia Oh dia cuma tugasnya itu Ngikutin si golem Itu jadi bodyguardnya guys ya Tuh Dikutin semua guys Berapa darahnya ini Ini tebal sekali guys Oh buset Buset dah guys Kita lihat dulu guys Sudah retak sih Sudah retak sih guys Sudah retak sih guys Sudaranya 190 Lebih OP daripada yang obsidian guys Let's go kita sekat Sudah remuk Sudah ya guys ya Mohon maaf ya alem ya Kita Ah mampus go Kita dapet 16 emerald Lumayan rugi ya guys ya Karena kita lagi memakai Banyak sekali emerald Oke deh guys Ini gak berfungsi Jadi ngekeluar apa-apa Gak seru ya guys ya Kita bakal coba buat yang lain Oke Disini masih ada Block of diamond Kalau kita lihat ya guys ya Kalau block diamond ini Mana dia Eh kok gak ada guys Itu bisa menggunakan diamond-diamond Seperti yang cheese yang ini guys Kita pun gak tau ya guys Apakah beneran Apatidih ya I like video ini guys 100 ribu like lebih ya guys ya Ini dia guys Kita bakal pembuktian ya Walah What happened What happened Ini gak tau Gimana terjadi guys Ini kita kasih block-block Dia gak mau ya guys ya Apa lo ngapa Apakah cuma kekuatannya doang Yang OP gitu guys Karena darahnya 220 Damagenya juga 22 guys Coba kalian komen ya guys ya Kayaknya iya sih guys Coba kita tambahin aja guys Kita barbarkan guys Satu golem cross diamond ya guys ya Warna diamond guys Ini sekali pukul Sekali pukul guys Sekali pukul Cuma cross diamondnya tersisa guys Oh my god Tapi sudah dibaspi banyak sekali Sama pigment-pigment guys Terlalu untuk Sekali pukul mati Yang ini kagak mati-mati guys Sedikit lagi Kayak aduh Hampir saja bisa mengalahkan semua Dari pigment-pigment guys Satu kali lagi guys Oh my god Oh my god Let's go everybody One shoot one kill Mengeluarkan diamond guys Kemana dikejar Dikejar balas dendam Temannya dibantai tadi ya guys Dibantai balik Sudah sama yang ini guys ya Hahaha iya iya Wah keren sih guys Kalo kayak gini guys Kita bisa eksperimen-eksperimen Lebih banyak lagi Kalian setuju gak Kalo aku mainin mod Dari senyata-senyata Yang ada di Minecraft ini guys ya Karena katanya Itu senyatanya Keren-keren guys Oke Coba ya guys ya Kita taruh lagi guys Kita taruh lagi Wah kacrot 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 Satu lawan banyak Satu lawan banyak Siapa yang akan menang Langsung habis gaming guys Bayangin aja guys OP sekali nih guys ya Baca Oke dah guys Yang terakhir Yang kalian tunggu-tunggu Adalah Golem di inti guys Oh my god Kita coba guys Wah ini pasti meledak sih guys Gak bener ini guys Gak bener ini guys Sekali lagi guys Like video ini 100.000 like Lebih semuanya gratis Bos Ini mana keluar di intinya guys Beneran bisa keluar di inti gak kau Bisa keluar gak guys Wah mana di intinya guys Tapi kita lihat dulu kekuatannya Si TNT ini guys Apa sebenernya guys Beneran meledak apa gak Tapi katanya tadi Meledak random gitu guys ya Ini ada Mungkin meledak random Katanya guys Wow Dan gambarnya nuklir sih Kita coba Oh my god Oh my god Udah bisa gede banget Ledakannya guys Coba ya guys ya Coba ya guys Buset Iya loh Iya loh Yang ini kecil Yang ini gede Coba ya Disini guys ya Kita bakal banyakin sekali Golem tinti Satu Dua Dia bakal lawan pikmen nih guys Tiga Kenapa ada kepalanya Salah server ya guys ya Satu lagi guys Kita bakal namain disini Empat Lima aja guys Ini pasti salah satunya Bakal ada yang Rubah jadi monster gitu guys Ini kita banyakin aja guys ya Maksudnya meledaknya tuh keras sekali guys Pastinya kalian like video ini guys 100.000 like lebih guys Semuanya gratis Kenapa Kenapa meledak Wah saya enggak Lupa aku ada Golem redstone disana guys Meledak semua ya guys ya Coba guys Ini dia guys Oh my god Belum apa-apa meledak ya guys ya Sekali lagi guys Kita belum melihat ya guys ya TNT nya beneran matik loh Coba let's go guys Let's Ya udahlah ya guys ya Pokoknya ini gede banget gitu guys Kalian komen yang mana yang paling gede Bisa kalian enggak tahu guys Kalian bisa baksin kita lah That's my wish Bye bye Sub indo by broth3rmax